ini daging sapi kita mau adon ini dia pakungnya nah ini dia pakungnya rinder harkflash artinya itu daging sapi yang sudah dihaluskan nah ini dia ya bahan-bahan untuk membuat baksonya selain tadi ini daging cincang daging halus daging sapi halus 500 gram tadi udah kita bukukan sebentar jadi dia udah dingin terus itu ada ini garam dan juga merica itu garamnya dari garam Himalaya ya jadi dia agak ada itu cokok-cokoknya terus ini saya pakai bakpuffer blender atau baking powder ya baking powder tapi cuma sedikit nanti ukurannya saya buat di bawah juga ya dan juga ini telur tapi saya gunakan hanya putihnya aja jadi hanya putih telurnya terus itu ada ini sesam oil atau minyak wijen ini biar baksonya harum ya dan juga nggak lengket dia taruh minyak terus ini ini saya pakai bubuk aja ini bawang putih bubuk bawang putih atau bisa juga pemirsa yang di rumah pakai bawang putih yang dihaluskan sekitar 3 atau 4 ya terserah sebanyak mana tapi biasanya 3 atau 4 siung dihaluskan tapi ini saya biar praktis saya pakai ini ya terus itu ada nih air dingin ini nggak begitu dingin soalnya dagingnya udah udah kita bekukan tadi sebentar terus disini ada ini ada roiko sedikit biar rasa baksunya gurih terus ini ada tepung tapioca atau bisa juga pakai tepung sago tepung sago lebih bagus tapi karena di sini nggak ada saya pakai tepung tapioca nih yang seperti ini so sekarang kita mau masukkan semua bahan-bahannya itu ke dalam sini biar kita adon pakai mesin sampai dia tercampur rata semuanya ya so ini udah kita masukkan semua bahan-bahannya terus kita tambahkan air sedikit dulu sampai kita tahu ini kayaknya udah bisa ya kalau udah tercampur rata dia kita matikan mesinnya kalau teman-teman di rumah nggak ada daging cincang bisa juga menggunakan blender tapi blender khusus blender prosesor namanya jadi itu untuk menghaluskan daging terus dicampur bahan-bahannya tinggal diaduk pakai tangan jadi ini tadi karena udah dagingnya udah halus jadi saya malas mengaduknya saya aduk pakai mesin sekarang kita cetak ya baksonya ini airnya udah mendidih ya sekarang kita cetak baksonya buat bakso tahu jadi ini tadi tahunya sudah saya goreng udah dibelah juga tengahnya sekarang kita mau masukkan adonan baksonya ke dalam ini untuk nanti mencetak bakso jangan lupa air tadi tuh sendoknya dibasahin begini biar nanti nggak lengket oke kita lanjut sendoknya dibasahkan dulu selamat menikmati 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 aku cuma membuat bakso yang biasa aja sama bakso tahu kalau pemirsa mau coba di rumah seperti bakso beranak jadi ini bakso yang seperti ini dimasukkan ke dalam cetakan bakso ini dia ya bakso nya kita tunggu sampai dia ini mendidih dan bakso nya sudah jadi tinggal mau disajikan dengan apa bisa ke mie ayam bisa bakso atau hanya begini aja dimakan cocol pakai sambal juga enak selesai juga selesai ya eksekusi kita hari ini terima kasih sudah menonton bye bye selamat menikmati 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 selamat menikmati